Pernyataan Menteri dalam negeri yang menyebut ada Menteri yang tidak menghargai Presiden semakin menguatkan wacana perombakan Kabinet. Lalu bagaimana DPR menyikapi wacana ini? Kita langsung bergabung dengan Ferry Prihardi yang sudah bersama dengan dua anggota DPR. Ferry, bagaimana sejauh ini? Adakah tanggapan dari DPR? Silvia, sudah beberapa tanggapan dari anggota DPR sepanjang pagi ini terhadap pernyataan yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh Menteri dalam negeri Cahyokumolo pada malam tadi mengenai ada Menteri yang mengecilkan ataupun mengerdilkan Presiden dan hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap seorang Presiden. Dari hasil tim liputan Metro TV, pagi ini sudah ada dua anggota DPR yang memberikan pernyataan diantaranya adalah Ketua Komisi 1 TBH Sanuddin yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan dan juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Untuk TBH Sanuddin menyatakan bahwa pihaknya secara pribadi sudah mengetahui nama ataupun secara personal orang yang melakukan kritik terhadap Presiden dengan mengecilkan ataupun mengerdilkan arti Presiden. Namun TBH Sanuddin belum atau enggan menyatakan secara spesifik nama tersebut karena ini juga berkaitan dengan bulan puasa sehingga ia menantikan waktu yang tepat untuk memberikan informasi mengenai nama tersebut. TBH Sanuddin juga menyatakan bahwa ia sempat melihat nama ataupun personal Menteri tersebut menyatakan hal-hal yang tidak berkenan dalam artian langsung mengerdilkan Presiden dalam satu event tertentu. Sementara itu untuk Wakil Ketua DPR atau dari Perwakilan Pimpinan DPR Fahri Hamzah tadi menyebut bahwa jika ada Menteri dalam jajaran Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala menyatakan hal demikian maka hal tersebut memang tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya dan harusnya hal ini menjadi hal yang dilakukan perbaikan oleh pemerintah saat ini karena selama ini Presiden sudah, maksud kami DPR juga sudah melakukan koreksi terhadap pemerintahan selama hampir kurang lebih 6 bulan baik dari segi ekonomi maupun dari segi jalannya pemerintahan dan seharusnya hal-hal tersebut atau tanda-tanda tersebut menjadi isyarat bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Dan mengenai kritikan ataupun hal mengerdilkan yang disampaikan oleh salah seorang Menteri tersebut juga merujung pada sebuah sikap ataupun sebuah wacana risafel kabinet yang saat ini kembali ataupun terus mengemuka dan kita akan langsung tanyakan kepada salah satu perwakilan anggota Dewan ataupun salah satu anggota DPR yang sudah bersama dengan saya yaitu Muhammad Misbahkun dari fraksi Partai Golkar. Selamat siang Pak Misbahkun. Jadi ini kan tidak boleh ya, ini kan Menteri itu dalam struktur konstitusi kita itu adalah pembantu presiden. Dia harus menjadi political appointee bagi presiden. Sebagai political appointee dia harus taat loyal kepada presidennya. Dia bisa datang dari manapun, dari partai politik atau profesional. Pada saat dia masuk dalam struktur kabinet, dia adalah pembantu presiden. Dan terminologi pembantu presiden itu artinya apa? Dia harus loyal, taat, menjalankan perintah-perintah presiden. Bahkan di awal-awal pemerintahan, Pak Jokowi mengingatkan bahwa semua anggota kabinet kerja harus menjalankan visi misinya presiden. Semua harus tidak boleh punya keinginan, hanya menjalankan keinginan presiden. Artinya apa? Dia harus taat loyal kepada presiden. Kalau sampai terjadi, menteri di belakang presidennya berbicara yang tidak elok tentang presidennya, tentang pemimpinnya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini kan tidak boleh terjadi. Hal-hal seperti ini presiden harus mengambil tindakan, kemudian presiden harus menertibkan figur-figur menteri yang seperti ini. Tindakan yang harus diambil presiden apakah langsung dengan mengeluarkannya dari kabinet dalam arti mereshuffle dan mengganti dengan pihak lain? Kalau menurut saya, reshuffle itu adalah pilihan yang paling masuk akal yang bisa dilakukan presiden terkait masalah tersebut. Sehingga menteri sebagai politik lapointi tidak diragukan lagi oleh loyalitas, kesetiaan, dan dedikasinya kepada presiden. Saya sudah kedatangan satu lagi narasumber, kali ini dari PDI Perjuangan. Bapak Sukurnababan, Pak tadi Pak Misbahun sudah memberikan pernyataan mengenai responnya terhadap pernyataan Mendagri yang ada salah satu menteri yang mengerjilkan presiden. Anda sendiri mempunyai pendapat sebagai perwakilan partai pemerintah? Jadi begini loh, reshuffle itu mutlak kekuasaan presiden, mutlak keputusan presiden itu menurut undang-undang. Nah karena para menteri itu kan pembantu daripada presiden. Nah presiden yang punya janji-janji pada saat kampanye terhadap rakyatnya sehingga presiden dipilih. Nah maka tugas menteri tersebut adalah mengimplementasikan seluruh visi-misi presiden pada saat kampanye. Nah tugasnya untuk membantu presiden mewujudkan seluruh visi-misi daripada presiden tersebut. Nah artinya apa yang saya mau sampaikan mengenai reshuffle presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena itu mutlak kekuasaan presiden. Nah tetapi yang paling penting adalah ya apa yang dilakukan para menteri tersebut jangan sampai mendegradasi presiden itu sendiri, jangan sampai mendegradasi visi-misi presiden itu sendiri. Karena kalau kinerja daripada menteri itu jeblok, nah tentu yang jeblok kan presidennya. Nah artinya bahwa reshuffle itu bukan hal yang sangat besar sekali. Nah sama seperti presiden bosnya, ya tentu dia untuk mewujudkan kinerjanya agar lebih cepat maka dia harus mengganti pembantunya. Nah yang kita perhatikan sekarang itu memberikan saran boleh. Nah kalau kita lihat masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sinergi kan tentu ini ada beberapa masalah. Nah jadi ya kita setiap orang, masyarakat, LSE, mahasiswa, ya terus partai politik ya berhak dan punya hak untuk memberikan saran kepada presiden. Tapi presiden yang memutuskan untuk melakukan reshuffle. Presiden berurangkali menyebut bahwa reshuffle adalah kewenangan dia, prerogatifnya presiden. Apakah dari PDIP sendiri ada masukan-masukan yang disampaikan secara langsung terutama terkait peristiwa yang terbaru kemarin? Nah tugas kita sebagai partai pengusung dan Jokowi adalah kader kita, ya adalah menjaga Jokowi, menjaga visi-misinya yang nawacitanya, itu nawacita itu implementasi daripada Trisakti. Nah mengenai siapa yang menteri untuk mewujudkan nawacitanya Jokowi itu adalah kekuasaan daripada presiden. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun berhak untuk memberikan saran kepada presiden untuk mempercepat visi-misinya, untuk mempercepat nawacita itu, agar beberapa pembantu-pembantunya yang dianggap kinerjanya tidak maksimal, untuk diganti sehingga kinerjanya lebih maksimal. Apakah perlu menteri dari kalangan parpol agar komunikasinya lebih terjalan dengan lancar? Saya tidak pernah mau membedakan antara menteri, apalagi ada istilah menteri yang dari parpol, menteri yang profesional. Saya dengan Pak Bisbakun ini orang profesional, jadi tidak ada menteri dari parpol, menteri dari profesional. Nah semua profesional, tetapi saya lebih cenderung dikatakan menteri dari partai politik dan non-partai politik. Jadi saya lebih cenderung dengan istilah itu. Jadi kalau profesional saya dengan Bisbakun ini, kami ini orang profesional nih. Jadi bukan berarti yang di partai tidak profesional. Nah tetap saya hanya mau mengatakan, saya tidak mau membedakan antara apakah menteri nanti, kalau misalnya Pak Jokowi melakukan resabel, itu harus dari partai politik atau tidak partai politik. Saya lebih melihat, basisnya jangan dari latar belakang, tetapi basisnya itu adalah dari kemampuan untuk mewujudkan visi-misi dari Jokowi itu sendiri. Pak Bisbakun, dengan pertanyaan yang sama, anggapan Anda bagaimana? Begini, partai politik ini kan menghasilkan, punya kader-kader yang dengan berbagai latar belakang. Saya punya latar belakang sebagai profesional juga, dan kemudian masuk ke wilayah politik dan menjadi anggota partai politik. Tetap orang profesional? Tetap orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Dan kita menjadi anggota DPR itu kan wilayahnya politik, dan itu berbeda terminologinya. Jadi pemisahan profesional dan tidak profesional, kalau menurut saya ini harus kita pikirkan ulang. Kemudian mengenai resabel itu sendiri, resabel ini sepenuhnya adalah hak Presiden. Yang perlu diingat kepada proses resabel ini adalah, kemudian jangan sampai kemudian resabel ini menjadi pemukul balik bagi Presiden, karena dua hal, Presiden dianggap salah memilih orang, personil-personil kabinetnya, karena Presiden sejak awal mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh Presiden pada saat menyusun kabinet pada saat itu, kemudian jangan sampai kemudian penggantinya juga tidak menjadi lebih baik. Dan itu akan menjadi pemukul balik. Situasi yang ada saat ini itu adalah butuh evaluasi ya, sebagai bagian sebuah manajemen pemerintahan yang baik, sebuah manajemen organisasi yang baik, evaluasi ya, Presiden punya alat ukur. Makanya kan Presiden selalu mengatakan bahwa resabel itu penilaian itu urusan saya, resabel urusan saya, yang lain konsentrasi bekerja. Nah inilah kalau menurut saya, kalaupun dilakukan oleh resabel oleh Presiden, saya cenderung kepada orang-orang ini dinilai oleh Presiden, itu masalah loyalitas. Loyalitas, karena apa? Pekerjaan mengurus negara itu adalah pekerjaan bersama-sama, harus dijalankan secara gotong-royong, kemudian resabel atau tidak itu Presiden yang menentukan. Kita hanya bisa memberikan pendapat, saran, tapi selanjutnya Presiden, silakan Presiden yang menentukan, karena itu hak prioritas. Terima kasih Pak Sukurnababan dan juga Pak Muhammad Mismakun atas poin-poin yang sudah disampaikan. Tentunya saran dari DPR pasti selalu disampaikan kepada Presiden, dan nanti resabel atau tidaknya menjadi kewenangan prerogatif dari Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, selamat siang. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan perwakilan dari dua anggota DPR mengenai tanggapan mereka terhadap salah seorang Menteri yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak elok terhadap Presiden dan juga saran mereka untuk resabel Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Kembali ke studio, Zylvia. Ferry Prihari melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta.